Hai selamat datang di channel youtube, saya Marcel Wen, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini, saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang sodiak Virgo, Asmara, dan keuangannya di bulan Agustus 2020 Karena dari kemarin udah banyak yang menunggu-nunggu Virgo kapan diramalin ko Marcel Oke, di video kali ini saya akan meramalkan tentang Virgo Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap parinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 2 siang, maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rejeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seseorang yang diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya, di atmarcelwen Yang pengen konsultasi secara pribadi, secara personal, mungkin kalian punya problematika tentang asmara kalian, percintaan, dan lain sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya, di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Sodiak Virgo ini memiliki sifat dan karakter yang pertama orangnya itu perasa Jadi karakter Virgo itu memiliki sifat yang perasa Orangnya juga moodian, kalau saya lihat ya Jadi moodnya itu naik turun ya, nggak stabil kadang-kadang Dan juga orangnya itu memiliki jiwa perasa Artinya adalah dia memiliki simpat yang besar terhadap sesamanya Gampang kasian, gampang sedih, gampang bahagia, gampang terharu, gampang tersinggung, dan lain sebagainya Memiliki sifat perasa Dan Virgo ini memiliki jiwa pemimpin ya Pada dasarnya memiliki jiwa leader juga Dia kalau mengerjakan sesuatu itu dengan rapih Dia nggak mau kalau mengerjakan sesuatu itu nggak selesai Pada dasarnya Virgo ini tipe orang yang rapih, bersih ya Sebisa mungkin kalau kerjaannya belum selesai Dia nggak mau pulang gitu ya Jadi sebisa mungkin harus selesai dulu baru dia pulang Dan kemudian dia suka kebersihan dari segi pakaian, dandanan gitu Kalau misal pergi keluar itu harus tampil rapih Rambutnya juga ditata, seperti itu ya Nah karakter Virgo seperti itu teman-teman Walaupun nggak semua karakter Virgo sama Tapi rata-rata karakter Virgo seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya itu memiliki jiwa perasa Kemudian memiliki simpat yang besar terhadap bersamanya Memiliki jiwa pemimpin yang sangat tinggi sekali ya Dan juga orangnya itu suka dengan kerapihan Nah Virgo ini memiliki sodiak yang cocok dengan Virgo Yang pertama ada sodiak Gemini yang cocok dengan Virgo Gemini dan Virgo cocok Gemini ini memiliki sifat yang humble Orangnya mudah akrab sama banyak orang Orangnya itu bisa membawakan suasana dengan baik Jadi suasana yang tadinya nggak bagus Bisa dibuat bagus oleh Gemini Karakter Gemini seperti itu Orangnya humoris, suka ngobrol, suka cerita gitu Pada dasarnya Gemini ini kalau misal Udah nongkrong sama teman-temannya Bisa sampai nggak ingat waktu Padahal-kadang gitu Karena sakit asiknya, sakit serunya ya Dan Gemini ini juga memiliki ambisi yang tinggi juga ya Selain humble, dia memiliki ambisi yang tinggi juga Jadi kalau sama Virgo itu bisa saling support Untuk karirnya, untuk usahanya ke depan Dan juga untuk asmaranya Mereka cocok sekali antara Gemini dan juga Virgo Dan disuruh yang kedua itu ada Sodiak Capricorn yang cocok dengan Virgo Capricorn ini memiliki ketegasan yang sangat luar biasa Karakter Capricorn ini orangnya bertanggung jawab Tegas, orangnya keras Dan juga suka dengan kebersihan Pada dasarnya Capricorn ini juga suka dengan kebersihan Jadi cocok dengan Virgo Mereka karakternya itu seirama, sejalur Jadi kecocokan mereka itu juga bagus ya Tinggi juga ya Jadi kalau saya lihat antara Capricorn dengan Virgo Cocok dari hal asmaranya dan juga untuk kerjaannya Mereka juga bisa saling men-support gitu ya Dan disuruh yang ketiga ada Sodiak Pisces yang cocok dengan Virgo Pisces dan Virgo cocok Kenapa cocok? Karena Pisces ini juga orangnya ini Orangnya memiliki simpati yang tinggi juga Dia itu memiliki intuisi yang tajam Jadi kalau misal pasangannya itu lagi seneng, bahagia, lagi sedih Lagi bete, lagi capek, banyak kerjaan Pisces ini peka banget sama pasangannya Jadi itu bisa memberikan yang terbaik Ketika pulang kerja, disambut gitu ya Dibuat gak bad mood ya Pada dasarnya seperti itu Dan Pisces ini juga memiliki jiwa perasa Intuisinya kuat gitu ya Peka terhadap orang-orang di sekitarnya juga Jadi kalau saya lihat Pisces dan Virgo itu juga Mereka itu saling melengkapi juga ya Baik untuk karirnya ke depan Baik untuk asmaranya juga Dan di Sodiak yang keempat Ada Sodiak Aquarius yang cocok dengan Virgo Ya Aquarius ini juga tipe orang humoris Orangnya punya banyak teman Banyak relasi gitu ya Dia kalau misal menjalin relasi bisnis itu baik sekali Bagus banget Dan kadang-kadang mudah merasa kesepian ya Nah jadi Virgo ini menjadi pelengkap untuk Aquarius juga Jadi mereka itu saling melengkapi Apa yang tidak dimiliki oleh Virgo Ada di Aquarius Yang tidak dimiliki oleh Aquarius Ada di Virgo juga Jadi mereka berdua itu juga saling melengkapi Nah itu teman-teman Berarti ada Sodiak Gemini Ada Sodiak Capricorn Ada Pisces dan juga Aquarius yang cocok untuk Virgo Tapi bukan berarti di luar Sodiak tersebut Tidak cocok dengan Virgo Enggak teman-teman Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing Kalau misal kalian bisa saling ngalah Bisa saling pengertian sama pasangan kalian Ya pasti semuanya akan baik-baik aja Tapi nanti saya akan mengambil dari kartu tarot ini Saya akan mengambil dua kartu Dan akan saya hatikan satu per satu Kira-kira gimana tentang asmara dan keuangan Virgo di bulan Agustus 2020 Karena dari kemarin juga udah banyak yang menunggu-nunggu Ya jadi saya akan membuka dua kartunya Dan akan saya artikan satu per satu Saya acak dulu Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Untuk asmara Virgo terlebih dahulu teman-teman Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Kartu yang pertama untuk Virgo adalah Di kartu yang pertama ini ada 10 of sword Kalian lihat disini ada simbol pedang ya Ada simbol pedang Pedang adalah suatu ketajaman pikiran Jadi buat kalian yang udah punya pasangan Untuk Virgo yang udah punya pasangan Kalian itu jangan mudah sakit hati sama perkataan pasangan kalian ya Walaupun kadang-kadang perkataan pasangan kalian itu menyakiti kalian gitu ya Mungkin dia lagi capek kerja, lagi bete, moodnya lagi gak bagus juga Kadang-kadang kalau misal ngomong itu suka menyakiti Kalian itu jangan terlalu dimasukin ke hati ya Kalau saya lihat itu hanya sesaat Dan pada dasarnya pasangan kalian itu sayang sama kalian kok Cinta sama kalian Cuma kadang-kadang ya namanya orang lagi bete Yang lagi capek kerja gitu ya Biasanya ada aja yang membuat sakit hati Ya itu gak usah dimasukin ke hati teman-teman ya Jadi kalian jalani aja dengan santai Gak usah terlalu baper sama kata-kata pasangan kamu Kalau misal lagi debat dan lain sebagainya ya Meminimalisir pertengkaran intinya seperti itu Banyak ngalah itu juga bagus ya Nah buat kalian yang masih single yang lagi pdkt sama orang lain ya Kalau saya lihat orang tersebut itu sudah memberikan sinyal ke kamu ya Jadi kamu tuh harus peka sama orang tersebut Jadi kamu harus peka dan juga tegas Kalau kamu suka ya kamu kasih simbol juga Balik kasih simbol Tapi kalau kamu gak suka jangan di php-in Intinya seperti itu ya Jadi kalau saya lihat untuk single juga simbol positif ya Simbol baik juga ya Kalau misal kamu gak suka jangan di php-in Karena kasian dan buang waktu juga gitu ya Jangan dimanfaatin juga Intinya seperti itu ya Nah kalau saya lihat dalam hal asmaranya Baik-baik aja untuk Virgo Cuma ini ada simbol peringatan Jangan mudah baper Jangan mudah kemakan perasaan Sama kata-kata pasangan kalian yang memang menyakitkan Nah nanti saya akan ambil kartu kedua Untuk keuangan Virgo di bulan Agustus 2020 Nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Untuk keuangan dan rejeki Sodiak Virgo di bulan Agustus Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua ini adalah Kartu yang kedua adalah Ten of Cups Kalian lihat disini gambarnya ada Pria dan wanita yang sedang berbahagia ya Di bawah pohon lagi Ngobrolin sesuatu ya Ten of Cups ini adalah Lambang yang suatu yang positif sekali Lambang suatu kebahagiaan Jadi kalau saya lihat dalam rejeki dan keuangan Virgo Mimpi-mimpi kalian itu akan sedikit demi sedikit Mulai tercapai ya Jadi kalian tetap harus terus berusaha Jangan pernah menyerah dalam situasi apapun juga Walaupun kadang-kadang situasinya Nggak mendukung untuk kalian Melangkah untuk kalian maju Tapi kalian nggak usah pedulikan Kalian itu harus tetap semangat Kalian itu tetap harus Bisa meraih mimpi kalian Karena kalau saya lihat Ini sedikit lagi Kalian itu bisa meraih mimpi kalian Jadi apa yang sudah menjadi angan-angan kalian Impian kalian dari dulu gitu ya Misal kalian pengen beli rumah gitu Misal kalian pengen jalan-jalan Ke suatu tempat yang memang kalian itu belum pernah kunjungi Ya kalian sedikit lagi itu akan mencapai target tersebut gitu Kalau saya lihat ini adalah simbol yang sangat positif Simbol yang sangat baik dalam hal keuangan Virgo juga Rejeki Virgo Mimpi-mimpi akan menjadi kenyataan Intinya adalah jangan menyerah ya untuk Virgo Ini simbol yang positif banget loh Simbol yang sangat membahagiakan banget Nanti kalian akan bahagia dalam hal rejeki dan keuangan kalian di kemudian hari ya Dan kalau saya berikan dengan kartu yang pertama tadi Dalam hal asmara Untuk yang sudah punya pasangan Virgo Jangan mudah sakit hati Jangan mudah baper sama kata-kata pasangan kalian Walaupun kadang-kadang pasangan kalian Kalau ngomong Kalau bicara itu suka menyakitkan Nggak usah dimasukin ke hati Dan buat para single Kalian kalau suka ya suka Jalani Kasih sinyal Kasih simbol Kalau nggak suka jangan di PHPI Intinya seperti itu Tapi yang jelas PDKT kalian ini Udah ngasih simbol ke kalian Kalian harus peka Di kartu yang kedua Dalam hal rejeki ini positif Akan menjadi kenyataan Mimpi-mimpinya ya Ini adalah simbol yang sangat baik sekali Ada 10 of cup Ada simbol kebahagiaan Dalam hal rejeki Keduanya adalah kartu yang positif untuk Virgo Yang kemarin penasaran sama Virgo Udah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga yang pengen diramalkan secara pribadi Secara personal Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Ataupun kalian lagi PDKT Sama seseorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Dietmarshalwen Yang pengen konsultasi secara pribadi Secara personal Pengen curhat-curhatan ke saya Taukah kalian punya problematika Tentang kas marah kalian Percintaan dan lain sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya Dietmarshalwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 11 siang Jam 12 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya